Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Lufian Ningsi mahasiswa speaker semua media Cirebon tingkat 4 disini saya akan memoparkan materi bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia dimana poin yang akan saya bahas membangun argumen tentang dinamika dan tenaga Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia dan mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia poin yang pertama argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia diperlihatkan dengan adanya perangsang surut dalam pemahaman dan penantang laksanaan nilai-nilai Pancasila pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto Pancasila dijadikan pembenaran kekuasaan melalui penantaran Pempat sehingga pasca turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan Pempat poin yang kedua membangun tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan mendegara salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan mendegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan mendegara salah satu contohnya pengangkatan Presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 garing MPRS garing 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan poin yang pertama esensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Pancasila dikatakan sebagai dasar filsafat negara dikarenakan mengandung unsur-unsur ajaran filosofis berdirinya suatu negara yang kedua setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila yang kedua urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa dimana Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dengan mengandung unsur-unsur nilai agama, budaya, dan adat istiadat hasil survei yang dilakukan Kompas yang diri pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat akan Pancasila merosok secara tajam dengan 48,4% responden berusia 17-29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila secara benar dan lengkap sedangkan pada 42,7% salah menyebutkan sila-sila dan pada 60% responden usia 46 tahun ke atas lebih parah dengan salah menyebutkan sila-sila Pancasila fenomena tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat tidak sebanding dengan semangat penerimaan masyarakat terhadap Pancasila selain data tersebut pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan mengidentikan Pancasila dengan ideologi lain menyalah gunakan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu kelemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dan kehidupan berbangsa dan mendegara sekian material yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati